Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel Arsa Aquila, disini saya punya modem Orbit Star 2 atau B312 dan saya juga ada STB OpenWRT seri B, disini saya pakai P5 ya, pakai P5, P5 ini sudah bisa dual bot, jadi dia bisa boting ke Android TV dan bisa boting ke OpenWRT, disini saya pakai P5 dan Orbit Star 2, saya mau konekin Orbit Star 2 ke OpenWRT, itu tanpa menggunakan access point dan USB tool-an, jadi kan bisa hemat ya, bisa hemat access point dan USB tool-an, access point kan lumayan laganya, USB tool-an juga yang bagus, cukup lumayan, jadi kita bisa menghemat pengeluaran buat beli access point dan USB tool-an, jadi disini saya mau setting hanya menggunakan 2 perangkat ini, tanpa access point dan tanpa USB tool-an, jadi menggunakan modem Mac P-Lan, oke guys, sekarang saya mau setting di Orbit Star 2-nya dulu, kita setting ke laptop, selanjutnya nanti kita setting STB-nya, oke kita lanjut ke layar laptop ya, oke guys, disini saya konek Star 2-nya menggunakan kabelan ya, ini saya menggunakan kabelan colok ke laptop, jadi terkoneksi lewat kabelan, oke disini saya masuk ke web UI-nya YWB312 atau Orbit Star 2, disini login dulu ya, kita login, password default-nya itu admin, oke disini klik berikutnya dan setuju, disini saya pilih perbarui secara manual, terus ini password wifi-nya, disini nggak saya rubah, saya klik berikutnya, sandi baru, ini buat login ke web UI, disini saya pakai admin 123, selesai, oke, disini sudah masuk ke pengaturan, ke login page atau web UI B312 atau Star 2, disini saya pakai kartu si biru ya, ini dia, oke kita lanjut di pengaturan jaringan, disini saya pakai LAN saja, disini saya pakai LAN saja, disini ya, ini LAN saja, lalu simpan, oke, ini sudah berhasil kita simpan, terus selanjutnya, disini teman-teman bisa, apa namanya, bisa rubah SSID wifi-nya dan bisa rubah password wifi-nya, ya, jadi terserah teman-teman mau diganti ya, dengan nama apa, disini saya biarkan saja, tidak saya rubah, terus ke lanjutan, pengaturan lanjutan, disini, disini saya ke DHCP, DHCP ini saya non-aktifkan, jadi saya matikan DHCP server ya, ya, oke, konfirmasi, lalu simpan, oke ya, disini buat, modem Start 2-nya sudah selesai, sekarang kita ke STB, OpenWrt-nya, sebentar, ini kabelan saya pindah ke OpenWrt, disini saya menggunakan firmware wifi op buat OpenWrt-nya, jadi buat setting, saya pakai kabelan, oke, oke, ini sudah masuk di Lock & Pick OpenWrt, oke, disini kita ke interface, terus kita ke defice ya, di defice dulu, di defice ini kita bikin konfigurasi baru defice, terus konfigurasi baru defice, disini saya, disini pilih make, pilihan, terus ini dibiarin saja, dibiarin, dibiarin, terus, set, set, set and play, oke, guys, selanjutnya kita bikin interface baru, kita bikin interface baru, disini saya kasih nama, ini terserah namanya mau apa, apa aja boleh, disini saya pakai IP static, static address, oke, ini tadi kita pilih yang kita buat tadi ya, defice-nya, lalu create interface, terus, disini sudah ada IP address, ini IP si modem, disini pilih yang di atas 100 ya, disini saya pakai 192.168.8.11, jadi teman-teman kalau IP-nya modem teman-teman, umpama di 192.168.9.1, disini boleh pakai, disini harus pakai 192.168.9.11, sebenarnya terserah sih, yang penting di atas 100 ya, ujungnya, oke, terus ini pilih subnet yang standar, paling atas, terus IP gateway, ini IP gateway dari si modem star 2, 192.168.8.1, oke, terus save, kita save, sebentar, ada yang kurang, kita edit lagi, terus ke firewall, disini saya pilih yang ini, oke, terus kita save, lalu save and apply, oke, guys, ini sudah selesai, kita setting dari orbit star 2 dan STB OpenWRT-nya, sekarang saya koneksi lewat Wifi star 2-nya, ini LAN dari STB saya cabut, dan saya colok ke orbit star 2-nya, jadi LAN orbit star 2 langsung ke LAN STB, jadi nggak perlu pakai asus point ataupun pakai USB to LAN, jadi hanya satu kabel saja yang tersambung, LAN orbit star 2 sambung ke STB, terus Wifi-nya itu menggunakan Wifi dari orbit star 2, oke, disini saya koneksi ke Wifi star 2, oke, ini sudah terkoneksi ya, terus kita coba restart, oke, ini sudah bisa tersambung, disini belum ada akunin jenisnya, sebentar saya masukin dulu, saya masukin akunin jenisnya, mana dia, ini dia, oke, upload, switch config, oke, ini sudah running, kita cek di sini sebentar, oke, oke guys, sekarang sudah terkoneksi di OpenWRT ya, disini hanya menggunakan orbit star 2 dan STB, disini hanya kabel LAN STB terkoneksi ke LAN OpenWRT, ke LAN OpenWRT, jadi tidak menggunakan asus point ataupun ke USB to LAN, jadi hanya 2 perangkat saja, disini terhubung ke Wifi-nya orbit star 2 ya, jadi orbit star 2 ini sebagai modem sekaligus sebagai access point, kita cek disini speed, ini sudah terinjek ya teman-teman disini, oke, ini speednya lumayan disini, tidak menggunakan antena outdoor, kita coba buka YouTube, disini Wifi terkonek ke orbit star 2 ya, ini dia, ini masih bawaan, belum diganti, dan disini sudah terkoneksi dengan baik, internet sudah jalan, hanya menggunakan orbit star 2 dan OpenWRT, jadi tidak menggunakan access point maupun USB TTL, jadi simple banget, dan menghemat biaya pembelian USB toolan dan access point, oke guys, sampai disini semoga bermanfaat buat kita semua, sekian dan terima kasih, bye.